Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sahabat petani sawit Nah ini di hadapan saya ini Bibit yang sudah berumur Lebih dari 8 bulan Nah disini kita lihat Tanaman ini terkena penyakit Cilat dalam Pertaniannya adalah Kulfularia Dan ini sifatnya penyebarannya Sangat cepat Karena bisa penyebarannya Melalui dari angin dan juga Dengan faktor hal lain yang juga bisa menyebabkan Kelembapan tanah Yang ada di Dasar tanahnya Kemudian kondisi gulma yang Semak digawangannya juga Mempengaruhi Munculnya Kulfularia ini Jadi Kita disini harus Secara kita pisahkan Jadi jangan kita biarkan di lapangan Nanti dia akan Mencebarannya Begitu cepat Jadi Penanganannya kita buat seperti ini Kita kumpulkan Dan pengalaman sebelumnya Kita kumpulkan Dalam kondisi yang Seperti ini Sudah baik Kita kembalikan ke posisi Seperti Yang lainnya ini Jadi Tahapannya apa Kita buat seperti ini Nah Daun-daun yang kering ini Akan kita Potong Karena Chlorophyllnya sudah Mati Jadi Ini akan kita Guntingin Akan kita guntingin Seperti ini Kemudian Nantinya Akan kita rawat Kita akan memberikan Disini pupuk Dolomit Sebanyak 15-20 gram Tujuannya agar Supaya Agar supaya Tanah ini Bisa netral Kembali Pihanya bisa Netral Jadi Apa saja tahapan Berikutnya Kita berikan Nanti akan kita berikan Pupuk ekstra Berupa orea Sebanyak 10 gram Per pokok Di dalam piringan ini Di dalam piringan Bibit sawit ini Nah Disitu secara rutin Setiap selama Satu minggu Dua kali Rotasinya Kita akan Ponyemprotan Pungisida Pungisida Yang kita gunakan Ini adalah Antrakol Ban aktif Berupa Propinib 70% Berapa dosisnya Satu tank ini Kita buat 60 gram Atau Takarannya itu Adalah 6 sendok Biasanya Nah Normalnya Itu adalah 2% 2% Itu Sekitar 30 gram Kalau Kondisi tanaman Kita Tidak terkena Penyakit Antraknosa Jadi kita Naikkan Tujuannya Agar supaya Menekan Agar supaya Penyakit ini Bisa Terkekan kembali Dan bisa Pertumbuhan Pupusnya normal Fungsi orea Tadi Agar supaya Memperangsang Pertumbuhan daun Yang Pupus ini Bisa tumbuh Kembali Lagi Nah Seperti ini Pemirsa Ini nanti Akan kita Semprotkan Ini akan kita Semprotkan Rotasinya Satu minggu Dua kali Ini karena Kebetulan Sudah Dicampur Ya penanganannya Seperti ini Pemirsa Mudah-mudahan Selama nanti Lebih kurang Dua bulan Satu bulan Akan Menunjukkan Perbaikan Sayang Bibit seperti ini Kalau kita Biarkan Tanpa Ada penanganan Sebenarnya Masih bisa Kita rawat Tapi Dengan syarat Kita pisahkan Seperti ini Nakkan pupusnya Seperti ini Kita Akan lihat Yang Sudah Normal Dari Sebelumnya Terkena Seperti ini 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 sebelumnya Sudah kita singkan Tapi alhamdulillah Sudah Kembali lagi Nah ini juga Tandanya beda Dengan yang lainnya Karena dipisahkan Pertumbuhnya Agak etiolasi Nih Kita balikkan Lagi kembali Sudah Normal Ya Berbagai cara Harus kita lakukan Kita tidak bisa Sesrah Kuncinya Yang terpenting Ini juga Yang terpenting itu Rotasi Daripada Penyemprotan Punggisida Harus kita Persepit Bisa Dua kali Seminggu Walaupun Seandainya Kondusinya Memungkinkan Curah hujan tinggi Bisa Tiga kali Dalam satu Minggu Nah ini Sudah mulai Normal ini Ini kita Pangkas Alhamdulillah Fokusnya Sudah ada Mengalah Warah Kepada Yang baik Nah Seperti ini Pemirsa Penanganannya Pulpularia Itu biasa Terjadi pada Pembitan Kapasawit Yang biasa Pada musim Curah hujan Yang tinggi Akan muncul Dan juga Kelembaban tanah Yang ada di bawah Cukup tinggi Cukup basah Fungsi Pubuk dolomi Tadi Diperlukan Agar supaya PH pada Bibit Lapasawit Ini Bisa Normal Demikian saja Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi Penambahan ilmu Untuk Kita Penanganannya Sawit Kita tetap Semangat Walaupun Saat ini Kita Diberikan Tentangan dengan Harga sawit Yang cukup murah Bahkan ada yang Tidak laku Tapi Harapan kita Kedepan Pemerintah Bisa Memperbaikin Harga sawit Petani kita Agar supaya Petani kita Bisa lebih Kembali jaya Dan makmur kembali Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa